Udah lama banget nih, terakhir gue bikin video soal taneman Gue gak tau berapa bulan lalu dan ini gue punya Tomat, dia udah jadi Cuma gue gak tau nih karena sekarang musim gugur ya Jadi daun-daunnya juga kayaknya udah mulai menggugur Cuma gue gak tau sih apakah dia Nyerep Temperatur dalam ruangan atau enggak Karena kalau dia ada di luar dia udah pasti mati Karena ini udah musim gugur Suhu di bawah 10 terus sekarang Halo selamat pagi Hari ini adalah tanggal 31 Oktober Habis ngopi ngerokok Jadi sebenernya Tujuan gue bikin video ini adalah mau ngetes Jadi ceritanya gue baru beli hp baru Kalau ada yang follow instagram gue dulu Itu bulan juni atau mei gue lupa Gue pernah bikin post gitu Gue nanya Gue pengen beli hp baru Tapi hp apa gitu yang bagus ya Gue bingung gitu Karena gue bukan gadget mania atau apa gitu ya Gue beli hp sesuai kebutuhan aja gitu Nah hp gue yang lama itu kan Xiaomi Redmi 3 Redmi 3 Pro Gue beli tahun 2016 4 tahun umurnya Terus baru sekarang gue ganti Dan itu masih belum rusak ya Itu masih masih bener Dan sekarang gue Pakai google pixel 4a Yang katanya Murah Tahunya Nggak resmi masuk ceko Jadi mereka ngambil dari UK Jadi gue Ya ada konteks segala macem gue juga Nggak paham sih Cuman totalnya ya jadi 7-8 jutaan gitu Kayaknya di Indonesia juga sama Harganya sama persis Sama iphone SE 2020 Cuman Kenapa gue gak milih iphone Karena memang gue bukan pengguna apple Nah gue sih sebenernya gak mau nge-review apa-apa ya Gue bukan gadget expert Cuman gue hari ini pengen bikin Video Pakai handphone Pakai hp gue yang ini Sekalian ngetes kayak gimana sih Barangnya Apa sih kameranya gimana sih gitu Gue juga ada rencana sama Andriana Abis ini mau keluar Gue sebenernya pesen Nah jadi Ada satu hal Charger ini kan USB-C ya Komputer gue Laptop gue Nggak ada colokan USB-C Maksudnya Ini USB-C-USB-C gitu Apa Cewean lakian itu sama gitu Nah komputer gue Kalau komputer Andriana ada USB-C slotnya Komputer kantor gue juga ada slot USB Cuman Ya gue kan sering Transfer video atau foto gitu Ke handphone Dari laptop gue ya Dan gak bisa Jadi gue kemarin tuh pesen Extension colokan lah Buat dari USB ke laptop gue gitu Nah gue rencana hari ini Mau ngambil barangnya Sengaja Gue gak 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 gue minta delivery ke rumah Gue emang pengen sengaja Ngambil Di e-commerce ini Mereka ada gudangnya gitu Di Praha Sengaja biar gue bisa jalan-jalan gitu Kan ada tujuan Kalau jalan-jalan gak ada tujuan Kan gak boleh kan Sekarang lockdown semua Jadi At least gue Punya tujuan gitu Gue mau ngambil sekalian jalan-jalan Dan bini gue juga Tadi katanya mau Beli apalah Beli jajan gitu Jadi kamera depan tuh Biasa aja Gak yang gimana banget gitu Kalau kamera belakang sih Kayaknya bagus Nanti kita lihat Gue gak tau ya Maksudnya Pilihan handphone orang itu Kan beda-beda ya Ada yang Orang yang suka pake Handphone yang mana Yang mana gitu Kalau gue Mikirnya waktu Kemarin pas mau beli HP Gue sebenernya Udah ngincar Google Pixel 4a Ini udah lama Udah dari bulan Juni kemarin Jadi kemarin pas Gue pengen banget nih Ganti handphone nih Gitu gue iseng-iseng Sebenernya gak kenapa-napa Gitu bukan Bukan HP gue yang lama rusak Atau gimana Enggak sih Cuman kayak Pengen aja gitu Udah Gue udah 4 tahun Gak beli HP Pengen Pengen coba Handphone yang baru Gitu kayak gimana sih Nah terus Gue nyari-nyari Gue exclude Apple Karena Gue bukan Apple user gitu Jadi Gue pernah dulu pake iPhone Tahun 2013 Bentar doang Cuman gue ngerasa Kurang serg aja gitu Kurang nyaman Ribet gitu Gue ngerasa Untuk urusan-urusan Transfer data gitu Kayaknya ribet ya Gue gak tau sih sekarang Cuman dulu Mesti pake iTunes Apa segala macam gitu Maksud gue Intinya gue bukan pengguna Apple Otomatis Gue bukan pengguna iMac Macbook Atau iTunes Atau apapun gitu Jadi gue ngerasa Gak nyambung sama gue Terus gue juga diskusi sama beberapa orang Gue mau ngerucut ke Google Pixel Karena memang Gue pengguna Google Gitu apapun Semua app-nya Google Gue pake Eh gak semua sih Cuman Kepake gitu Kebayang gak sih lo Kalo kayak dulu Gue beli Xiaomi Yang 4 tahun yang lalu Itu kan banyak App-app dari Xiaomi Bawaan Xiaomi Itu yang gak kepake Jadi percuma gitu Buat apa ada app sih Itu gak bisa di-uninstall Segala macam Jadi gue dapet soket ini nih Ini soket UK ya Kalo gak salah ya Nah gue gak dapet soket Apa na Ujung-ujungnya untuk di Ceko Ini dia gak dapet Karena memang Ini barang ini gak resmi masuk Ceko Gitu Tapi dijual di e-commerce Maksudnya E-commerce juga bilang Mereka akan kasih soket ujung Colokan 2 Yang untuk di Ceko Kayak di Indonesia juga sama ya Cuman kemarin Ada Misunderstanding atau apa Gue gak dapet Tapi gue udah email ke e-commerce itu Katanya mereka akan kasih Cuman sekarang belum dapet Nah jadi selama kemarin Gue ngecharge pake Pake colokan Apa Charger kabel ini Karena dua-duanya USB-C kan Gue colok pake Laptop Adriana Laptop kantor gue Tapi kalo pake laptop gue sendiri Gak ada slot USB-C Jadi gak bisa Gue lagi ngecharge dulu Terus kita keluar Kita coba bikin video pake Google Pixel 4A Sekarang kita coba Pake kamera belakang Kalo kamera belakang Bagus Ini ada 4K juga Tapi 30fps Kalo ini gue pake Full HD 60fps Ini kita lagi di Stasiun Tram Di halte Tram Tuh kan Bagus kan Beli roti Roti Jadi Adiannya sebenernya Mau beli croissant Tapi gue selalu bilang Roti Kita orang Indonesia Ngomongnya roti aja lah Gak usah belagu-belagu Croissant Croissant Ya jadi ini kamera belakang Menurut gue Ya hood Dan stable juga Udah beb Oh kayak gini Kayaknya emak ya Ya thank you Kayaknya Ya jadi sekarang kita lanjut Ke Yang tadi gue bilang Gue mau ngambil Soket colokan untuk Handphone ini Nah jadi seperti yang tadi gue bilang Kita keluar Sekalian jalan-jalan Gue pengen ke itu tuh Keseberang itu tuh Pulau kecil gitu Dan disini ada Transportasinya Boat gitu Kapal Tapi itu transportasi umum Sebenernya Gak ada apa-apaan sih Cuman Gue pengen jalan-jalan naik Ke bawah-bawah pohon gitu kan Bagus tuh Pohon-pohon Lagi berguguran Jam berapa beb? Empat minut Empat minut Oke Oh sepuluh Nah jadi kayak gini nih Malesnya kalo punya kacamata tuh Ada Uap-uap dari napas Yang keluar dari Apa namanya Masker Disebelah sini sih gak aman Sebelah kiri nih Jadi gak bisa ngeliat kan Jadi dia akan kesini Nanti kita naik dari sini Cuma keseberang doang sih Sebenernya gak ngaruh apa-apa Cuman Ya keseberangnya Terus kita jalan kesitu Terus cari tram lagi Kita pulang Yuk let's go Tadi gue di seberang situ Terus sekarang Di sebelah sini Ya sekarang gue mau menyusur tempat ini aja sih Kita jalan kaki Kayaknya disini Lucu aja gitu Dan gue belum reaksi nih Sebelumnya Jadi let's go Ya ini mendung ya Mendung tapi Gak terlalu dingin Gak terlalu dingin ya Bebe Mantap Oke Compact juga nih Kalau mau bikin video Pake mobile phone Pake handphone enak juga Duduk bentaran aja Kita ngidup oksigen Di luar rumah Gak sih Gue mau ngidup Asap rokok sih Terus abis itu kita pulang Oke Silahkan Ya jadi Ini adalah Abis ini gue kabur Dia gak mau masuk kamera dia Jadi ini adalah Pulau kecil ya Di Apa namanya Pulau kecil Di tengah-tengah sungai gitu Iseng aja sih Kayak tadi gue bilang Kalau gue gak ngambil barang Kita bakal di rumah terus gitu Bosen Sebenernya memang kita gak boleh keluar sih Lockdown kan semua kan Cuman Gak mungkin lah Orang gak keluar Apalagi disini Apalagi disini Orang suka banget Keluarga Jogging Bawa anjing jalan gitu Segala macem Atau bawa Stroller sama Anak bayi gitu Kayaknya gak mungkin Kalau orang gak boleh keluar Sama sekali gitu Makanya Tadi gue juga di jalan Ngiat banyak orang juga keluar Mungkin mereka punya tujuan Atau sekedar jalan-jalan Kayak gini Di Di alam gitu ya Gitu sih Tadi kan Adriana beli roti kan Itu buka Jadi Memang masih banyak tempat-tempat Resto gitu ya Atau makanan Atau apapun Dia buka cuma window doang Atau Lo masuk beli Terus harus cabut gitu Intinya gak beli kumpul Gitu doang sih Dan sebenernya masker Memang juga diwajibkan Untuk Kalau ke tempat-tempat Yang padat gitu Cuman gue juga gak tau sih Kemarin gue baca Aturannya Lo gak boleh Jalan keluar rumah Lebih dari 500 meter Gitu katanya Cuman gue ngeliat Orang banyak aja Gitu jalan Maksudnya Ya gimana dong Dan kalau mau beli makanan Juga Direkomendasikan Untuk delivery Atau Kayak tadi Ke window Beli Apa sih namanya Take way lah Take way Kayak gitu Jadi sekarang Di Ceko tuh Lagi kayak gitu Lagi Keras juga Dan bukan cuma Ceko Jadi Tadi gue baca Irlandia Jerman Lockdown juga Spanyol ya Atau Spanyol belum Spanyol Ya Inggris Of course Disini juga masih banyak Orang-orang olahraga Udah main tenisan Gatau deh Mungkin Kalau olahraga gini Boleh kali ya Tadi juga ada Orang skateboarding Gitu ada Ada arena Gitu Kalau lo denger Wah Ceko lockdown Segala macem Gitu Kalau Gue sebagai orang Yang ada disini Gue ngeliat Ngeliat hal itu Sih bukan Kayaknya Gak semenyerahkan itu Masih banyak orang Keluar jalan-jalan Problemnya Memang mungkin Tempat-tempat Public spaces Aja ditutup Gitu Tapi kayak olahraga Tadi gitu Enggak banyak orang Kau ada olahraga Gitu Tenisan Dan mereka Berkumpul Gitu Dan banyak juga orang Tadi bawa stroller Bawa bayi Terus jalan-jalan Bawa anjing Segala macem Jadi kayak Gak Gak semati Itu sih Oke deh Kalau gitu Kita Close aja deh Videonya Sampai sini aja Nanti kita ketemu lagi Di video gue Selanjutnya Ini gue cuma Pengen nyoba aja Si kamera Ternyata Lumayan oke Dan Ya Kita ketemu lagi Di video gue selanjutnya Ciao See ya Bye-bye Hehehe Hehehe Terima kasih telah menonton